Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bagi bagaimana kabarnya teman-teman malam ini, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk selalu live di jam-jam yang sama dan tepat waktunya, jadi telah teras 1 menit 2 menit atau berawal 1 menit 2 menit ya, ini sangat membahagiakan sekali bagi saya pribadi. Oke, sebelum saya ngabsin kalian, oke, sesuai dengan judulnya, apa sih judulnya Miss Yuni? Pengen tahu nih, pengen tahu saja atau pengen tahu banget teman-teman? Oke, jadi, pengen menikah di Hongkong, pengen menikah dengan orang Hongkong, tapi beda data Miss, bisa dong, jangan ngelirik dong Pak Tony, lagi centil gini dilirik-lirik. Apa ya? Oke, jadi buat mimanya, aduh Pak Tony, komplain saja. Jalini bojone kok wabaman Padahal saya tidak pakai kosmetik Apapun di kelerai Gila pihulah rasanya Oke sebelum absen semuanya Pak Tony mengganggu hidup saya saja Waduh enggak sih Senang enggak diganggu suami Jadi misalnya saya ingin menikah dengan orang Hongkong Tapi saya beda data Apakah bisa? Bisa Nah buat kalian yang penasaran kenapa Dan bagaimana caranya Karena ini adalah cara-cara Yang sudah beberapa orang Saya bantu dan saya bilang silent saja Karena satu hal Banyak sekali kejadian ya Kalian surat nikahnya Eh surat nikahnya Surat cerainya beda tahun KTP beda tahun Apakah bisa? Bisa Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku SMS saya Telepon saya Nanti biar direkap sama admin saya Kamu nikah ya jok met-met-met mbak Karena perlu membuat dokumen kalian harus Sidang harus seperti apa dan bagaimana Jadi kalau kalian butuh Jadi ini khusus buat teman-teman yang mau menikah dengan orang Hongkong Tapi beda data Jadi inbox saya Atau SMS saya Secara langsung Katakan sama admin Langsung ngomong sama adminnya Jangan Jangan Ngomong yang gangga Atau Tidak menceritakan pada admin Jadi langsung aja ngomong sama admin Admin saya mau menikah Tapi beda data Jadi biar nama-nama itu Nama kalian dan nomor HP kalian Biar disendirikan sama admin Jadi nanti ada Ada yang akan menghubungi kalian Atau mungkin saya sendiri yang akan menghubungi kalian Jadi kalau handle semuanya Saya gak bisa mbak Karena itu saya cuman pingin bilang Buat kalian semua Yang pingin menikah dengan orang Hongkong Beda data Ada solusinya Ya Di Miss Uni ada solusinya Tapi bukan Miss Uni sendiri yang melakukan Karena Miss Uni kan Enggak Enggak mau terlibat di dalamnya Karena harus sidang Harus ngurusi ini Harus dikeduk capil Itu saya gak ada waktu Saya lebih suka Monten Dan Pasal membayarnya berapa Dan bagaimana Langsung ngomong sama mereka Jadi Miss Uni ini Cuman tombak cucukan buat kalian Tapi semoga berguna Saat Miss Uni ada di Hongkong Itu sangat mudah sekali Kalian bisa ngomong Miss Uni cuman Ini nomornya Kamu hubungi sendiri Tapi sekarang karena Miss Uni Ada di Indonesia Jadi biar di organisir oleh Admin Jadi siapa aja Karena saya lupa mbak Kemarin ada yang minta sama saya Ada dua orang Tapi saya gagal Cari nomornya lagi Kalang kabut Jadi ini khusus buat kalian Yang pingin menikah di Hongkong Tapi beda data Data ganda Atau seperti apa Kalian boleh infokan ke saya Kalau kalian ada masalah Dan bagaimana Jadi biar diurusi Di Duk Capil Apakah perlu pulang Indonesia Miss Tergantung term and condition Karena bukan Miss Uni yang nikahin Eh bukan Miss Uni yang nikahin Bukan Miss Uni yang ngurusin Jadi tergantung dari Duk Capilnya Jadi buat teman-teman Gak usah susah-susah Pingin menikah di Hongkong Walaupun orang Indonesia Bagaimana caranya bisa menikah di Hongkong Kalian sama-sama orang Indonesia nih Suami istri di Indonesia Tapi pingin menikah di Hongkong Karena perbedaan agama Atau perbedaan culture Atau perbedaan apapun Apakah boleh menikah di Hongkong Boleh Biayanya berapa Miss Murah banget 900 Kalau gak salah Jadi Miss Uni gak akan ambil untung dari itu Miss Uni juga gak mau Terima amplopan dari kalian Karena Banyak sekali Hanya ingin menikah ke Hongkong Suami istri Karena perbedaan Maka mereka menikah di Hongkong Masa saya Saya kasih target sih Enggak lah Saya enggak Saya ngeliat sebuah pernikahan itu Saya sungguh-sungguh bahagia Saya lebih bahagia Kalau saya jadi saksi pernikahan Saya sangat sedih Kalau saya harus menjadi saksi perceraian Jadi buat teman-teman Yang ada di Indonesia Ataupun yang ada di mana saja Jika kalian ingin menikah di Hongkong Dan kalian butuh Solusi Boleh cari saya Miss Uni konsultasi pernikahan Ya Bukan mbak Saya tetap di porsi saya Yaitu Saya adalah Tempat curhatan kalian Jadi tidak ada Apa lembel-lembel yang lainnya Ingat Saya tetap tempat curhat Kalau masalah nikah Saya mau jadi saksi Perceraian Saya bilang tidak Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya